Pemirsa seorang ayah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tega merudah paksa anak kandungnya yang masih duduk di kelas 3 SMA hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat yang dipicu lantaran pelaku telah lama ditinggal istrinya meninggal dunia. Bejat kata yang pantas disematkan untuk pria parubaya yang bekerja sebagai petani rumput laut warga kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini. Pelaku babak belur usai terkenal lemparan batu yang dilontarkan warga karena perbuatan bejatnya terbongkar memaksa anaknya untuk berstubuh dengannya. Pelaku sempat memberontak dan melawan petugas dengan parang sehingga memaksa petugas melumpukannya dengan timah panas. Pelaku tega mencabuli anak kandungnya yang masih duduk di kelas 3 SMA hingga hamil 8 bulan lantaran istrinya meninggal dunia. Aksi bejatnya dilakukan sebanyak 4 kali sejak tahun 2021 lalu. Korban tidak berani bercerita tentang kejadian yang dialaminya karena kerap mendapat ancaman dari pelaku. Tersangka atas nama LR bin LB ini merupakan ayah kandung daripada korban yang bernama ZB alias EB. Diketahui bahwa pelaku sudah melakukan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya itu sebanyak 4 kali. Pada bulan Juni 2021 2 kali, kemudian pada bulan Juli 1 kali, dan pada bulan Desember 1 kali jadi 4 kali. Hingga dia hamil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di rutan Mapores, Bau-Bau dan terancam hukuman 15 tahun menjara. Sementara seorang ayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tiga mencabuli anak tirinya yang masih duduk di kelas 6 SD hingga hamil. Pelaku sempat buron 10 hari sebelum akhir ditangkap polisi. S. Warga Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diamankan unit PPA Satreskrim Pores Ogan Komering Ilir karena telah menyetubui anak tirinya hingga hamil. Korban ya ini NR diketahui masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pelaku membujuk rayu korban hingga mau melayani nafsu birahinya dengan iming-iming uang 20 ribu rupiah. Terbongkarnya aksi bejat pelaku ini karena ibu korban curiga melihat korban yang muntah-muntah. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata korban hamil 2 bulan. Korban pun mengakui dirinya hamil oleh ayah tirinya. Mengetahui hal ini, keluarga ibu korban langsung lapor ke Polres Ogan Komering Ilir. Atas laporan keluarga korban, pelaku akhirnya diamankan polisi meski sempat kabur selama 10 hari. Yang mana persetubuhan ini terjadi sudah lebih kurang 10 kali. Dari kurung waktu bulan November tahun 2021 sampai dengan Januari 2022. Jadi ini terbongkar, anak ini muntah-muntah. Jadi diperiksa kehamilan oleh ibu kandungnya. Dan dari hasil tes itu, ternyata korban sudah hamil lebih kurang 2 bulan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi merengkus 2 pelaku pemberkosaan gadis disabilitas di kota Serang, Banten. Korban hamil dan alami trauma berat. Diketahui 2 pelaku merupakan paman dan tetangga korban. Terlibat kesusah-susilah 2 pria ditangkap saat reskrim pores Serang, kota di kediamannya di wilayah Kasemen, kota Serang. Kedua pelaku merupakan paman dan tetangga yang dengan tega merudah paksa korban seorang gadis penyandang disabilitas berusia 20 tahun. Aksi bijat pelaku sekaligus paman korban berawal ketika pelaku memanggil korban saat akan pulang dari rumah ibadah. Korban menuruti ajakan pelaku saat memintanya masuk ke kamar. Kemudian pelaku memaksa korban membuka pakaiannya. Pelaku merudah paksa korban dan mengancam akan membunuhnya apabila melaporkan kejadian yang dialaminya ke orang lain. Perbuatan bijat itu ternyata tak hanya dilakukan sang paman, namun juga dilakukan oleh tetangga korban. Diketahui paman korban tega berbuat tak senonoh kepada kepanakannya lantaran lebih dari 3 tahun ditinggal istrinya keluar negeri. Terima kasih. Jadi korban ini kondisi saat ini hamil dan tinggal bersama dengan pelaku yang itu merupakan paman kandung dari korban. Korban bercerita kepada keluarganya, yang mana orang tua dari korban juga mengalami kondisi yang sama seperti korban. Artinya memiliki kebutuhan khusus. Cerita ke tetangga, kemudian tetangga yang membantu melaporkan ke Polres. Polisi menyita barang bukti searung milik pelaku dan pakaian korban. Sementara para pelaku dikenakan pasal 286 KHP dengan ancaman penjara 5 tahun. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa seorang ayah tiri mencapuli anaknya yang masih di bawah umur selama 1 tahun. Korban disetubuhi hingga hamil. Polisi pun mengimbau kepada korban kekerasan seksual maupun keluarga untuk berani melapor agar perbuatan tersebut bisa segera dihentikan. Z.A. 42 tahun menjadi tahanan Polres Sidoarjo, Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak tirinya. Pekerja serabutan ini dilaporkan istrinya karena ketahuan memperkosa anaknya hingga hamil. Korban yang masih berusia 11 tahun menuruti perbuatan biadab ayahnya karena diancam. Selain kekerasan seksual, korban juga mendapatkan kekerasan fisik hingga dirantai yang membuatnya trauma. Terakhir pada bulan September 2021, jadi pada saat itu korban sudah dalam keadaan berisi, kemudian dipaksa untuk melayani lagi, kemudian oleh tersangka sempat dibukul menggunakan sapu tadi. Pelaku dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oknum Guru Silat di Bangka Selatan ditangkap polisi lantaran diduga telah melakukan persetubuhan terhadap beberapa anak yang masih di bawah umur. Dari hasil pengembangan, setidaknya sudah ada tiga bocah perempuan yang menjadi korban predator anak ini. MZ Pria 27 tahun yang merupakan guru silat hanya tertunduk saat digiring aparat Polsek Airgegas Polres Bangka Selatan. Bangka belitung ke unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA saat reskrim Polres Bangka Selatan. Pelaku harus berurusan dengan polisi lantaran tengah merudah paksa tiga anak di bawah umur di salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan. Pelaku diringkus di kediamannya usai orang tua korban melakukan aksi benjat pelaku ke Polsek Airgegas. Ketiga korban merupakan murid silat pelaku yang dirudah paksa di sejumlah lokasi berbeda. Tak hanya itu, pelaku juga merekam aksi benjatnya menggunakan ponsel pribadinya. Sebelum melakukan itu, membuat video. Kemudian kita sita video dan ada laptop. Kita kembangkan lagi untuk lebih tajamnya lagi. Kemudian informasi itu awalnya adalah dari para korban kita kembangkan. Saat ini kita sudah ditangani PPA. Polisi terus mengembangkan kasus guna mencari tahu adanya korban lain. Selanjutnya tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk tetap melakukan pengawasan terhadap anak sekalipun saat mengikuti kegiatan positif, agar hal serupa tak terulang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!